Pemirsa Polres Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan menggerbek tempat penyimpanan 3.000 batang kayu rimba berbagai jenis yang diduga hasil pembalakan liar. Ya ribuan kayu siap edar itu ditemukan di tengah kebun kelapa sawit yang diduga sengaja dilakukan untuk menghindari pemeriksaan polisi. Polisi langsung memasang garis polisi di sekitar area perkebunan kelapa sawit di Desa Pasir Putih, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Di lokasi ini polisi menemukan 3.000 batang kayu rimba dari berbagai jenis yang siap diedarkan. Polisi juga menangkap seorang pelaku dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan kayu ilegal dan pembalakan liar. Polisi menyita barang bukti lainnya berupa 3 unit truk pengangkut kelapa sawit untuk mengangkut kayu ilegal. Selama hampir 3 tahun kita menemukan areal penumpukan kayu hasil penembalakan liar di kawasan hutan, liam adungan. Pemiliknya satu orang atas nama A sudah ditamankan di kores. sedang menjalankan pemeriksaan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.